hari ini aku mau coba eksperimen bikin nastar telur asin tapi telur asinnya pakai yang udah powder gini aja karena enggak punya telur asin yang asli nah bahannya kita pakai ini ada 250 gram mentega kita pakai full butter ya kemudian ini gula halus 100 gram kemudian kita pakai salted egg powder nya ini 100 gram terigu kita pakai sekitar 325 gram nanti kita coba kalau kurang atau lebih kemudian kita pakai maizena maizena nya sekitar 50 gram dan susu bubuk full cream sekitar 50 gram kemudian ada dua butir kuning telur ada vanili oil atau vanili pasta kita pakai setengah 5 sendok teh garam dan seperempat sendok teh baking powder kita masukkan telur mentega gula bubung garam dan vanila oilnya atau pakai vanili biasa juga bisa kemudian adonannya kita mixer cukup sampai tercampur rata cukup ya cuma dimixer sekitar satu setengah menit aja jadi kalau nastar jangan dimixer lama-lama cukup tercampur rata aja jika menggunakan mixer duduk atau stand mixer seperti ini wajib untuk membersihkan mentega yang menempel di dinding bowl dan diaduk rata karena dia kadang nggak keaduk kalau yang pakai stand mixer gini Oke Oke kita mixer lagi sebentar aja kemudian kita masukkan powder dari telur asinnya nih jadi yang penting menteganya harus suhu ruangan ya jadi udah lumayan lembek supaya dia mixernya cukup sebentar jangan mentega yang beku kemudian untuk telur asin kalau mau ganti dengan telur asin yang asli bisa pakai 4 butir telur asin yang direbus kemudian kita masukkan tepungnya kemudian kita masukkan tepungnya kemudian kita masukkan tepungnya tepung susu bubuk maizena jadi satu kita beri step seperempat sendok teh baking powdernya kita aduk sini ini terigunya kita sisakan dulu sedikit kita lihat nanti tekstur adonannya seperti apa daunnya seperti ini ya masih lembek jadi kita masukin semua terigunya udah cukup kemudian kita aduk rata dengan spatula ini karena adonan nasarnya kurang enak ya untuk dibuletin kurang licin aku mau tambahin 75 gram mentega lagi supaya lebih licin lebih gampang membentuknya kita mixer dulu aja kemudian kita tambahkan adonan yang tadi jadi kalau seandainya adonannya agak kering bisa tambahin mentega aja ya oke adonannya udah lembut nih udah lebih menyatu ya lebih enak seperti ini kalau adonan nastar dia lebih licin jadi kalau dibuletin dia licin berarti jadi total menteganya yang kita pakai sekitar 325 gram tadi kan 2,5 tambah 75 ya oke sekarang kita bentuk adonannya kita cetak adonannya adonan nastar yang enak untuk dipulung ini yang teksturnya seperti ini ya kalau ini tadi terlalu kering jadi dia gak bisa mulus jadi gitu caranya kalau misalnya bikin adonan agak kering masih bisa diperbaikin oke bisa lebih mulus kan ini sendoknya membantu supaya ukurannya bisa kurang lebih sama ya untuk resep selai nanasnya udah ada di video udah bikin dari tahun-tahun lalu bisa dilihat caranya oke kurang lebih seperti ini cara membentuknya selama membentuk nastar supaya adonannya gak kering kita tutup plastik plastik oke itu mudah banget ngulungnya sampai lecin jadinya oke seperti ini oke kita terusin sampai adonannya habis ini adonannya udah selesai dibulet-buletin sekarang kita oven dengan suhu 150 derajat celcius hingga 3 per 4 mateng baru nanti kita olesin kuning telurnya ini nastarnya udah di oven selama kurang lebih 30 menit dengan suhu 150 derajat celcius bisa kita lihat hasilnya seperti ini itu nastar yang bagus yang gak bantet dia berpori-pori seperti ini ya dia warnanya udah kuning kecoklatan bagian bawahnya kemudian baru kita poles dengan kuning telur tujuannya kita oven 3 per 4 mateng seperti ini supaya apa namanya nastarnya itu gak retak jadi nastarnya saat dipoles dengan kuning telur dia tetap bagus tetap kincelong ya bisa dilihat juga tips-tipsnya di resep-resep nastar yang sebelumnya ini kalau dibandingkan dengan yang mentah nastarnya memang dia agak mengembang ya karena kan tadi kita juga pakai baking powder sedikit tujuannya pakai baking powder supaya dia agak renyah sedikit tapi tetap ngeprol lumer ya kalau gak mau pakai baking powder juga gak apa-apa ini bisa dilihat perbandingannya kurang lebih dia mekar sedikit seperti ini oke untuk olesannya kita pakai 3 butir kuning telur kemudian ini ada 1 sendok teh gula halus dan kita pakai minyak minyaknya sekitar 2 sendok teh kita aduk kita aduk kita aduk rata siap untuk olesan kalau terlalu kental mau ditambah sedikit susu juga boleh seperti ini seperti ini ya kekentalannya nasternya kita poles atau kalau mau dengan cara dicelup nasternya bisa kita celup seperti ini oke lebih mudah juga lebih cepat kalau gak punya kuas yang enak untuk memoles bisa pakai cara dicelup ya ini adonannya udah dipoles kuning telur 1 kali ya kemudian kita oven lagi dengan api kecil hanya untuk mematangkan bagian atasnya gak perlu lama-lama ini nasternya udah mateng udah cantik ya mengkilap kinclong dan mulus kita mulus ya ini udah mateng banget jadi kalau supaya gak mudah jamuran nasternya harus tanak banget seperti ini masaknya dengan api kecil dan waktu yang lama dibanding dengan api besar waktu yang cepat oke sangat mencoba semoga suka ini hasil nasternya kita cobain ya lembut banget tuh lembut ngepel apa yang juga udah renyah-renyah enak cobain ya resepnya terima kasih selamat menikmati Terima kasih.